Medali Wasiat Jilid 14 Karyat Sin Yung Jin Yong Boh Tian tambah bingung melihat kemarahan orang-orang Swat San Pei itu, pikirnya, apa yang kukatakan adalah bermaksud baik, mengapa kalian marah padaku? Malah dalam bingungnya ia lantas berpaling kepada Ting Tong dan bertanya, Hi, Ting 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 Tong, apakah barusan aku telah salah? Umong Ting Tong tertawa, sahutnya entahlah, aku pun tidak tahu. Barangkali Nona Hoat tidak laku dengan harga baik seperti katamu, Boh Tian Manggut-Manggut. Katanya, ya, andaikan Nona Hoat tidak begitu berharga dan harus dijual murah, toh hal demikian tidak perlu dibuat marah seketika orang-orang Tiang Lok Pang tertawa gempar mendengar ucapan itu, mereka menduga Seng Pang Chu pasti sudah ambil keputusan akan melabrak pihak Swat San Pei. Maka sengaja menggunakan kata-kata demikian untuk mengolok-oloknya. Segera ada seorang menanggapi, ya, jika terlalu mahal tentu kita tidak mampu membelinya. Bila agak murah sedikit, he he, tentu kita dapat, kering, mendadak terdengar suara nyaring disertai berkelebatnya sinar pedang. Kiranya Ong Ban Jim sudah tak dapat menahan rasa murahnya, pedangnya lantas menusuk ke dada Jok Boh Tian. Untung Tok Ban Kiam keburu melolos pedang juga dan mengetok ke batang pedang Seng Suti sehingga senjata Ong Ban Jim itu hampir-hampir terlepas dari cekalan, tangannya sampai pegal tergetar. Dan dengan sendirinya tusukan itu hanya mencapai setengah jalan saja dan tak dapat diteruskan. Berbareng Pek Ban Kiam juga lantas membentak, sakit hati kita kepada orang ini sedalam lautan, mana boleh dibereskan dengan sekali tusuk saja seret, ia masukkan kembali pedangnya, lalu berkata kepada Boh Tian dengan suara gram, Nah, Ciyok Pang Chu, sesungguhnya kau kenal padaku atau tidak Boh Tian manggut-manggut, sahutnya, Ya, aku kenal kau. Bukankah kau adalah Gihon sepakpek Ban Kiam dari Swat sampai bagus jika kau masih kenal padaku, ujar Ban Kiam. Nah apa yang pernah kau lakukan tentunya akan kau akui, bukan apa yang pernah ku lakukan sudah tentu aku mengakui, sahut Boh Tian. Baik, dan sekarang aku ingin tanya padamu. Ketika berada di Leng Siausia dahulu siapa namamu ketika di Leng Siausia Boh Tian menegas sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kapan sih aku pernah kesana? Oh, ya, tempo dulu waktu aku turun gunung untuk mencari ibu dan si kuning, aku pernah menjelajahi beberapa buah kota, Aku pun tidak tahu apa nama kota-kota itu, besar kemungkinan di antaranya ada sebuah kota yang bernama Leng Siausia, kau tidak perlu melantur-lantur dan berlagak pilon, semprot pek Ban Kiam. Hendaklah bicara terus terang saja, namun aslimu toh bukan cilok Boh Tian, benar, benar. Memangnya aku bukan cilok Boh Tian, serut Boh Tian dengan tersenyum. Tapi merekalah yang telah salah mengenali diriku. Ya, betapapun memang pek suhu lebih pintar, sekali tebak lantas tahu bahwa aku bukan cilok Boh Tian, bagus. Dan siapakah namamu yang asli? Cobalah katakan biar didengar oleh semua yang hadir di sini ini, ujar Ban Kiam. Dia bernama apa? Hektometer, dia bernama kau Cap Cheng Selaong Ban Jim dengan makiannya. Sekali ini bergilir orang-orang Tiang Lok Pang yang serentak berbangkit dengan marah dan sama melolos senjata. Namun Ong Ban Jim tidak menjadi gentar, ia sudah bertekad biarpun dicincang oleh orang-orang Tiang Lok Pang juga tiada takkan peduli asalkan dapat mencaci maki lebih dulu si kau Cap Cheng, anak anjing, ini. Tak terduga bahwa makiannya itu tidak membuat murka cilok Boh Tian, sebaliknya pemuda itu malah bertepuk tangan dan bergelak tertawa, serunya, ya, benar, benar, sedikit pun tidak salah, memangnya aku ini bernama kau Cap Cheng, entah dari mana kau mendapat tahu sudah tentu jawaban cilok Boh Tian ini membuat semua orang terlongong-longong bingung kecuali beberapa orang seperti P.W.E. Hei Chiok, Ting Put Sam dan lain-lain yang pernah mendengar pemuda itu mengaku bernama kau Cap Cheng. Diam-diam pek, ban kiam membatin, bocah ini benar-benar licin dan licik, benar-benar lain daripada yang lain, sampai caci maki Ong Sute barusan juga diterimanya bulat-bulat. Terhadap manusia licik demikian harus hati-hati, sedikit pun tidak boleh lengah, sedangkan Ong Ban Jin melantas terbahak-bahak geli, serunya, ha 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 ha. Jadi kau memang benar adalah kau Cap Cheng? Ha ha ha, sungguh lucu, sungguh menggelikan namaku memang kau Cap Cheng, kenapa mesti dibuat geli sahut Boh Tian? Dahulu kalau ibumu juga memanggil kau sebagai kau Cap Cheng, maka sekarang kau tentu juga sudah menjadi kau Cap Cheng, ngaco belo bentak ban Jim dengan murka. Berbareng pedangnya lantas bergerak dalam jurus hui sah cao ciok, pasir terbang batu bertebaran, sinar pedang gemerdep, kontan dia menusuk ke dada cilok Boh Tian. Pek, ban kiam sengaja hendak melihat selama beberapa tahun ini ilmu silat aneh apa yang telah dipelajari cilok Boh Tian sehingga dalam usianya yang masih muda belia itu sudah menjadi pangcu suatu organisasi besar serta disedani tokoh-tokoh sebangsa PWE Hetzlok dan lain-lain. Maka tindakan ong ban Jim itu tidak dicegahnya, walaupun mulutnya pura-pura menegur, tapi sengaja membiarkan ong ban Jim menerjang ke depan. Meski Boh Tian pernah belajar beberapa tahun ilmu wukang, tapi dalam hal bertempur sama sekali tiada pengalaman dan tak pernah belajar care-care berkelahi. Keruan ia menjadi kebuakan ketika melihat ujung pedang ong ban Jim menyambar ke arahnya, ia tak tahu care bagaimana harus menangkis atau menghindar, dalam gugutnya secara otomatis kedua tangannya lantas menolak ke depan, karena dia memakai baju panjang yang berlengan panjang dan gondrong, maka lengan baju itu menjadi seakan-akan dikebutnya ke depan. Terdengarlah suara krak sekali menyusul tubuh ong ban Jim terus mencelat ke belakang dan belum, badannya tertumbuk di pintu ruangan besar itu. Tadi ketika orang-orang Swatsan Pei sudah masuk ke dalam HOU Bengtong, segera orang-orang tiang lopang menutup pintu, mereka menaksir bila terjadi pertengkaran, maka orang-orang Swatsan Pei akan dapat dibekuk dan tak bisa meloloskan diri. Daun pintu ruangan itu terbuat dari kayu pilihan yang sangat kuat, dilapis pelat besi diberi berpaku tembaga. Begitu punggung ong ban Jim tertumbuk di atas pintu, menyusul lantas terdengar suara kret-kret dua kali, dua potong pedang patah berbalik menancap di atas badannya sendiri. Dengan lemah siat terbanting jatuh di atas lantai, darah segar merembes keluar dan dalam sekejap saja sudah membasai bajunya yang putih itu. Cepat Kua Ban Kim dan Hoa Ban Chi memburu maju, yang seorang memeriksa napasnya dan yang lain memeriksa nadinya. Untung meski tenaga dalam Chiok Boh Tian sangat kuat, tapi dia tak tahu kera bagaimana menggunakannya, maka ong ban Jim selain menderita luka luar itu, jiwanya boleh dikata selamat. Hanya satu jurus yang diperlihatkan Chiok Boh Tian ini bukan saja membuat panik orang-orang suat sampai, bahkan di pihak orang Tiang Lok Pang juga gempar, mereka bergirang dan terheran-heran pula, sebab ilmu silat Seng Pang Chu itu hanya diketahui sangat aneh dan susah dijajaki, tapi belum pernah diketahui bahwa lukangnya ternyata sedemikian dasyatnya. Diam-diam Pwe Hei Chiok mengangguk dan membatin, Pang Chu hanya menghilang setengah tahun saja dan ternyata beliau memang sedang meyakinkan semacam lukang yang liai, dengan hasilnya ini sungguh Tiang Lok Pang harus merasa bahagia sekali, sebaliknya Pek Ban Kiam lantas menjengek, Chiok Pang Chu, Sebagai orang bulim kita harus mengutamakan tentang perbedaan kedudukan dan antara tua dan muda. Setiap orang yang berani melawan orang tua adalah kianat dan durhaka. Guru dipandang melebih ayah sendiri. Engkau pernah belajar silat di perguruan Suwonsan Pekamni maka jelek-jelek Ong Sute ini juga terhitung kau punya susiok, tapi sekali gebrak kau sudah turun tangan keji, sebenarnya apa alasanmu? Segala persoalan di dunia ini tak bisa mengesampingkan tentang kebenaran, biarpun ilmu silatmu maha tinggi juga takkan terhindar dari keadilan, apa yang kau maksudkan, sedikitpun aku tidak paham, demikian sahut bohtian dengan bingung. Kapan aku pernah belajar ilmu silat di tempat Suwonsan Pekalian sampai saat ini kau masih tidak mau mengaku Ban Kiam menegas dengan asran. Kau mengaku sebagai kau capceng, hehehe, kau rela merendahkan dirinya sendiri adalah urusanmu sendiri. Tapi ayah ibumu adalah kesatria-kesatria terutama di dunia kangung. Kalau kau tidak mau mengaku perguruanmu, apa terhadap ayah bundamu juga kau tidak mau mengaku bohtian menjadi girang, cepat ia menjawab, hi, kau kenal ayah ibuku? Wah, baik sekali kalau begitu. Pek Suhau, harap engkau suka memberitahukan padaku, dimanakah ibuku? Siapakah ayahku sambil bicara lantas ia berdiri dan memberi hormat dengan sikap yang sungguh-sungguh dan tulus? Pekaban Kiam menjadi bingung malah, ia tidak paham apa maksud tujuan sikap pura-pura pemuda itu. Tapi lantas terpikir pula olehnya, orang ini maha jahat dan maha licin, sekali-kali tidak boleh diukur menurut orang biasa. Demi untuk menutupi asal usulnya sendiri sampai-sampai ayah ibunya sendiri juga tak diakuinya. Kalau dia sudah mau mengaku dirinya sendiri sebagai kau capceng, dengan sendirinya tentang perguruan dan orang tua tak terpikir lagi olehnya, begitulah, seketika hati Pek Ban Kiam menjadi bimbang, ia menghela nafas panjang dan berkata, bakat sebagus ini justru tidak mau belajar yang baik, sungguh sayang, Pek Suhu, kau bilang sayang, ada apakah dengan ayah ibuku? Tanya boh Tian agak bingung. Jika kau masih mempunyai rasa khawatir atas diri ayah ibumu, hal ini menandakan kau masih belum durhaka sama sekali, ujar Ban Kiam. Ilmu pedang ayah ibumu sangat sakti, suami istri berkelana di Kang Ho bersama, sudah tentu mereka takkan menghadapi sesuatu bahaya apa-apa, dalam pada itu dengan dipapah oleh Kua Ban Kin dan Hoa Ban Chi, perlahan-lahan Ong Ban Jin telah sadar kembali dan terdengar suara rintihannya. Hati cilboh Tian memangnya sangat ulas asih, segera ia bertanya, to aku ini tadi mengapa mendadak terbang ke belakang dan seperti tertumbuk jatuh di sana? Pw. Sian Singh, apakah dia terluka parah? Pertanyaan boh Tian ini sebenarnya timbul dari hati nuraninya yang baik, tapi bagi pendengaran orang lain semuanya menganggap dia sengaja menyindir. Seketika sebagian besar orang-orang Tiang Lok Pang bergelak tertawa, ada yang memuji kelihayan Seng Pang Cu, ada pula yang mengolok-olok pihak swat sampai. Hektomekar, hanya dengan sedikit kepandayan begitu saja juga berani main gila ke sini, sekarang sesudah kalian diberitahu rasa oleh Pang Cu barunya ho demikian cemoh mereka. Namun Pek Ban Kiam anggap tidak mendengar semua olok-olok itu, segera ia berseru pula dengan suara lantang, Cio Pang Cu, kunjungan kami ke sini ini adalah untuk urusan pribadi Cio Pang Cu sendiri saja dan tiada sangkut pautnya dengan sahabat-sahabat yang lain, maka pihak swat sampai kami tidak ingin bertengkar mulut seperti di tengah pasar. Nah, Cio Tiong Giyok, aku hanya ingin bertanya padamu, kau sebenarnya mau mengaku atau tidak Cio Tiong Giyok? Siapa itu Cio Tiong Giyok? Kau ingin aku mengaku tentang apa? Boh Tian menegas dengan melongo heran. Kau tidak perlu berlagak pilon, ujar Ban Kiam. Gurumu Hang Hwe Esin Leong telah berkorban sebelah lengan lantaran perbuatanmu yang rendah dan kotor itu. Padahal Budi Hang Suko terhadapmu adalah lebih besar daripada gunung, apakah sedikitpun dalam hatimu tidak merasa menyesal dan merasa malu karena apa yang dikatakan Ban Kiam itu memang tidak bisa dipahami oleh Cio Bohtian, maka ia lantas bertanya lagi, Hang Hwe Esin Leong. Hang Suko. Siapakah dia? Mengapa dia mengorbankan sebelah lengannya lantaran perbuatan yang rendah dan kotor? Apa sih Per, perbuatanku yang rendah dan kotor itu sungguh tidak kepalang rasa murkapek Ban Kiam, sudah tetap tidak mau mengaku, bahkan akhirnya pemuda yang dianggap durhaka itu sengaja mendesaknya agar menguraikan apa yang terjadi di Leng Siausia seperti putrinya hendak diperkosa, akhirnya membunuh diri dengan terjun ke dalam jurang, kejadian-kejadian yang memalukan dan mengenaskan itu masakah pantas untuk diceritakan di hadapan orang luar. Saking murkanya seret pedangnya terlolos, tangannya bergerak, sinar pedang gemerlap, tokak pedang sudah masuk kembali ke dalam sarungnya lagi. Habis itu ia berkata pula sambil menunjuk bekas-bekas pedang di atas pilar di sebelahnya dan berseru, saudara-saudara sekalian, ilmu pedang Swatsan Pei kami adalah terlalu rendah dan menertawakan bagi kaum ahli. Tapi sejak cikal bakal kami mendirikan golongan kami sampai sekarang, turun-temurun kami ada suatu kebiasaan, yaitu, bila pedang kami beruntung dapat melukai pihak lawan, maka di tempat luka itu tentu akan kelihatan bentuk swat hoa, bunga salju, bersayap enam, segera semua orang memandang ke arah pilar, maka tertampaklah di atas pilar yang bercat merah itu ada enam titik bekas tusukan pedang, setiap titik itu berbentuk bunga salju yang bersayap enam. Ke enam titik bekas pedang itu berbaris dengan sangat rajin dalam bentuk segi enam. Padahal pedang pek ban kiam tadi kelihatannya cuma berkelebat sekali saja, lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya, hanya dalam sekejap saja, dengan getaran pedangnya sudah terbentuk bunga salju sebanyak itu, betapa cepat dan jitunya ilmu pedang pek ban kiam itu sungguh susah dibayangkan. Kalau tadi banyak di antara orang-orang tiang lok pang memandang hina kepada pihak swat sanpei karena sekali gebrak saja ong ban jim sudah dibikin mencelat oleh ciot boh tian, tapi sekarang sesudah menyaksikan kepandayan pak ban kiam yang lihai ini, mau tak mau mereka merasa kagum dan bahkan ada yang bersorak memuji. Sedikit kepandayan orang sipek ini sesungguhnya tiada artinya, aku percaya tentu tidak sedikit di antara para hadirin yang jauh lebih pandai daripada diriku, demikian kata ban kiam dengan rendah hati. Jadi sesungguhnya dengan kepandayan ku yang rendah ini sekali-kali aku tidak berani main gila ke tempat kalian ini. Hanya saja ada satu urusan yang kami inginkan kesaksian para sahabat. Dahulu tujuh tahun yang lalu, Dalam swat sanpei kami terdapat seorang murid celaka yang bernama Ciyok Tiong Giyok, secara sembrono dan kurang ajar dia telah berani coba-coba bertanding dengan Liao Susok kami. Untuk memberi hajar adat padanya, maka Liao Susok sengaja melukai paha anak durhaka itu dan meninggalkan bekas luka dalam bentuk bunga salju seperti di atas pilar ini. Meski ilmu pedang golongan kami hanya biasa saja dan tidak mengherankan, tapi di dunia ini tiada ilmu pedang lain yang dapat meninggalkan bekas bunga salju demikian. Nah, Ciyok Tiong Giyok, kau telah mendusai semua orang dan tidak berani memperlihatkan asal lusulmu yang sebenarnya. Coba sekarang kau menyingsing lengan celanamu, biar dilihat oleh para hadirin apakah di pahamu ada bekas luka itu atau tidakkah suruh aku menyingsing lengan celanaku. Boh Tiong menegas dengan heran. Benar, Sahut Ban Kiam. Jika di pahamu tiada terdapat bekas luka itu maka aku inilah yang buta dan dengan sendirinya akan minta maaf atas kelancangan kami ini. Sebaliknya kalau pahamu terdapat bekas luka itu lantas, lantas bagaimana jika di atas pahaku terdapat bekas luka demikian, itu benar-benar sangat aneh, sebab aku sendiri sama sekali tidak tahu, ujar Boh Tiong dengan tertawa. Diam-diam Pek Ban Kiam menjadi ragu-ragu sendiri melihat sikap Ciyok Boh Tiong yang tenang itu. Tapi ia yakin pemuda ini pasti Ciyok Tiong Giyok yang dicarinya itu. Walaupun sudah selang beberapa tahun, tindak tanduknya tampak agak berbeda daripada dulu, tapi mukanya sedikit pun tidak salah. Apalagi sesudah Hoa Sumoai bebas dari tawanan orang Tiong Lopang, dengan pasti dia yakin Ciyok Boh Tiong inilah sama orangnya dengan Ciyok Tiong Giyok. Masakah beberapa pasang netu bisa salah lihat semua? Selagi Ban Kiam termenung, dengan tertawatan Tiong Chi lantas berkata, Haha, kau ingin melihat bekas luka Pangcu, sebaliknya Pangcu ingin melihat bekas luka di kaki Nona Hoa. Di sini terlalu banyak orang, ada lebih baik silakan Pangcu dan Nona Hoa saling lihat ke dalam kamar saja. Bang Kiam menjadi murka, mendadak ia maju ke depan dan membentak. Ciyok Tiong Giyok, dasar orang berdosa, kau tidak mau memperlihatkan bekas luka di kakimu, maka boleh ikut aku pulang ke Leng Siow Siah saja seret, berbareng pedang sudah terhunus di tangannya. Eh eh, teksuhu mengapa menjadi marah ujar Boh Tiong. Di atas kakiku selamanya tiada bekas luka apa-apa, jika tidak percaya bolahlah ku perlihatkan, sambil berkata ia terus menyingsing lengan celananya sehingga kelihatan pahanya. Seketika suasana di ruang besar itu menjadi sunyi senyap, perhatian semua orang terpusat kepada paha Tseok Boh Tiong. Mendadak terdengar jeritan terkejut orang banyak. Ternyata di sisi luar paha kiri Tseok Boh Tiong memang benar ada enam titik bekas luka. Keruan di antara orang-orang itu yang paling terkejut adalah Boh Tiong tersebut sendiri. Ia coba gosok-gosok bekas luka itu, tetapi bekas luka itu memang nyata dan berada di atas pahanya. Ia kucek-kucek matanya dan kembali mengamat-amati paha sendiri pula, namun bekas luka itu memang sama benar dengan bekas pedang di atas pilar tadi. Sembilan pasang met orang-orang Swat Sanpei sekarang menatap tajam kepada Tseok Boh Tiong, mereka tidak bicara lagi, tapi menantikan pengakuan dosa Tseok Boh Tiong sendiri. Dahi Tseok Boh Tiong sampai berkeringat. Ia merabah bekas luka di paha itu, lalu merabah-rabah pula bekas luka di atas pundak sambil menggumam, aneh, di kaki ada bekas luka, di atas pundak juga ada luka, mengapa orang lain mengetahui, sebaliknya aku, aku malah tidak tahu. Jangan-jangan aku benar-benar sudah melupakan segala kejadian di masa dahulu. Ia coba memandang Pwe Hei Tseok, dilihatnya penasihat itu menggeleng kepala perlahan. Ia menoleh ke arah Ting Tong, anak darah itu tampak mengerut hidung dan mencibir padanya. Ia coba memandang juga kepada Ting Put Sem, orang tua itu angkat lengan baju kanan untuk menutupi gerakan tangan kiri yang memberi tanda agar segera lambrak pihak lawan saja. Pada saat itulah Tan Tiong Chi telah mendekati Seng Pangcu dan mengaturkan sebatang pedang sambil memisiki, Pangcu, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Segala urusan biarlah diputuskan dengan kepandaian saja. Yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah, rupanya Tan Tiong Chi yakin dengan kepandaian Seng Pangcu yang aneh serta lukangnya yang hebat itu tentu dapat mengalahkan Teg Ban Kiam. Kalah berdebat terpaksa pakai kekerasan. Paling-paling men kerubut, dengan jumlah orang Tiang Lopang yang jauh lebih banyak pasti akan dapat membekuk orang-orang Sleksan P itu, demikian pikirnya. Secara tak sadar Bohtian telah terima pedang yang disodorkan padanya itu. Di lain pihak Pek Ban Kiam lantas berseru dengan suara kering, dengarkanlah Chiok Tiong Giok, hari ini Pek Ban Kiam mendapat titah Witek Sian Sing selaku Chiang Bun Jin kita, agar melakukan pembersihan rumah tangga sendiri. Maka urusan ini adalah urusan dalam suat santai dan tiada sangkut pautnya dengan orang luar. Jikalau di dalam markas Tiang Lopang ini tidak pantas digunakan gelanggang pertarungan, bagaimana kalau kita keluar saja untuk menentukan mati dan hidup buat, buat apa mesti menentukan mati dan hidup sahut Chiok Boh Tiong dengan bingung. Tiba-tiba Ting Tong mendorong perlahan di punggungnya dan membisikinya, engkoh Tiong, hayo majulah. Labrak saja dia. Kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada dia, sekali tusuk bunuh saja dia ti, tidak. Buat apa membunuh dia? Dia toh bukan orang jahat sahut Boh Tiong dan tanpa merasa melangkah maju beberapa tindak. Melihat tindakan pemuda itu sangat kukuh dan kuat, terang luwekangnya sangat hebat. Tadi Pak Ban Kiam juga sudah menyaksikan Ong Ban Jin terpental hanya kena kebasan lengan bajunya saja, sekarang dengan sendirinya ia tidak berani ayah sedikitpun. Segera pedangnya menyendal sekali, dengan jurus BWS Waceng Jun, bunga BWS dan bunga salju bertebaran, sinar pedangnya berkilau, ujung pedang dan mata pedang digunakan berbareng terus menyerang ke arah Ciok Boh Tiong. Seketika Boh Tiong merasa pandangannya menjadi selau dan tak dapat membedakan yang mana ujung pedang dan yang mana mata pedang. Dengan gugup kembali Ciok Boh Tiong mengebutkan kedua lengan bajunya secara serabutan. Percuma saja dia memiliki luwekang yang tinggi tapi sama sekali tak dapat menggunakan. Tadi Ong Ban Jin kena disengkelit dan terpental adalah karena kebetulan saja, sekarang dia mengebas lengan baju pula, karena tenaga dalamnya tak terpakai, pula kepandayan Pak Ban Kiam juga tidak dapat disamakan dengan Ong Ban Jing, maka terdengarlah suara berat-berat beberapa kali, kedua lengan baju Ciok Boh Tiong telah terkupas lobek oleh pedang. Pak Ban Kiam menyusul tenggorokan Boh Tiong terasanya sedingin, tahu-tahu ujung pedang lawan sudah mengancam di leharnya. Rupanya Pak Ban Kiam min saf jago-jago di pihak lawan teramat banyak, terutama tokoh-tokoh PWE Hetslok dan si kakek berbaju kasar yang berdiri di belakang Ciok Boh Tiong itu tentu ilmu silatnya susah diukur. Berada di tempat berbahaya, sekali mendapat kesempatan, mana boleh pihak lawan kelonggaran? Maka segera ia mendesak maju, secepat kilat Ciok Boh Tiong lantas dikempitnya dengan kencang berbareng lenganya, menjepit sekuat-kuatnya di tempat Hiacu bagian pinggang Ciok Boh Tiong sehingga pemuda itu tak bisa berkutik berbareng ia terus mementak, para sobat, hari ini terpaksa kami harus lancang tangan, biarlah lain hari kami akan datang lagi untuk minta maaf, melihat Seng Suheng telah berhasil menawan musuh, tanpa diperintah serentak Kua Ban Kin menggendong Ong Ban Jin yang terluka terus mendahului menerjang ke arah pintu. Namun Tan Tiong Ci dan Bi Hang La telah melompat maju bersama sambil membentak, tinggalkan Pang Cu berbareng bolok mereka terus menyerang, yang satu membacok undak dan yang lain menebas kedua kaki Pek Ban Kiam. Tapi pedang Pek Ban Kiam hanya sedikit bergerak saja dan kering-kering dua kali berturut-turut, tapi selisih kedua tangkisan itu sebenarnya cuma sekejap mati saja cepatnya. Ketiga orang sama-sama terkejut dan sama-sama tergetar mundur satu tindak oleh tenaga dalam masing-masing. Sekilas timbul pikirannya Pek Ban Kiam bahwa hanya ilmu silat kedua lawan ini saja sudah sedemikian lihainya apalagi kalau mereka mengerubut maju bersama maka pihak sendiri yang cuma berjumlah sembilan orang saja pasti akan gugur semua di situ. Secepat kilat ia lantas melompat ke samping dan berdiri membelakangi dinding, lalu bentaknya, Ciok Tiong Ciok sudah kutawan, kalau kalian main kerubut, terpaksa aku membinasakan dia dahulu untuk kemudian melayani kalian, para jago tiang lopang itu tiada seorang pun yang menduga bahwa Pang Cu mereka yang berkepandaian sedemikian tingginya hanya dalam satu gebrakan saja sudah kena ditawan musuh, keruan mereka menjadi panik dan bingung. Bahkan kejadian yang luar biasa ini pun diluar dugaan Ting Put Sam yang berpengalaman luas itu. Ting Put Sam saling pandang sekejap dengan Ting Tong. Air muka Ting Tong tampak sangat khawatir, berulang-ulang ia memberi tanda agar Seng kakek turun tangan. Tapi Ting Put Sam hanya tersenyum-senyum saja tanpa memberi reaksi apa-apa. Ia anggap ilmu silat Ciok Boh Tian sangat tinggi, hal ini pernah dicobanya dengan tenaga dalam yang kuat, pemuda itu telah memunahkan tepukannya di atas perahu tempoh hari itu, maka tidaklah mungkin dengan sedemikian gampangnya dia kena ditawan musuh, tentu di balik kejadian ini ada tujuan tertentu, kalau dirinya ikut campur tentu akan membuat runya merencananya malah. Maka ia sengaja tinggal diam saja untuk menantikan perkembangan selanjutnya. Melihat sikap Seng kakek yang acuh tak acuh dan tenang-tenang itu, Ting Tong menjadi lega. Namun begitu ia tetap khawatir juga karena Seng suami berada dalam tawanan musuh. Dalam pada itu, dengan kedua tangannya menolak daun pintu, Kuah Ban Kim sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendorong pintu itu, tapi pintu itu hanya mengeluarkan suara berkeriutan saja dan tidak mau terbuka. Rupanya di luar pintu sana telah ditahan dengan balok-balok kayu yang kuat. Melihat daun pintu yang didorong sekuatnya itu lambat laun mulai terpentang, cepat PWE Hei Chok melompat maju dan berseru, Sobat kuah jangan terburu-buru pergi dulu, biarlah kami suruh orang membuka pintu dan mengantar keberangkatan kalian, mundur bentak kuah banci sebelum PWE Hei Chok mendekat, dengan pedang terhunus ia menjaga di belakang kuah ban kin. Namun PWE Hei Chok tidak gentar, mendadak jarinya yang kuat sebagai kait itu terus mencengkeram ke atas pedang lawan. Banci terkejut, ia heran apakah tangan orang si PWE itu kebal senjata tajam? Dan karena sedikit tayau itulah tau-tau jari PWE Hei Chok sudah mendekati, sekonyong-konyong cengkeramannya berubah menjadi menyelentik, kering, tangan hoa banci sampai kesaktian, pedang terlepas dari cekalan dan jatuh ke lantai. Berbareng tangan kanan PWE Hei Chok lantas merangsang maju pula dan tepat pundak banci kena ditepuk sekali. Serangan PWE Hei Chok ini dilakukan dengan gesit dan cepat sekali, sungguh tidak kalah indahnya kalau dibandingkan betapa hebat caranya Pek Ban Kiam membuat enam titik bunga pedang di atas pilar tadi. Diam-diam Ting Put Sem memberi pujian juga, sebabnya PWE Hei Chok terkenal di Buen, nyata dia punya ilmu pukulan Ngero Heng Liu Khabci yang memang mempunyai keunggulannya sendiri. PWE Hei Chok masih menyusur kian kemari dengan cepat sekali, ia menyelentik di sini dan memukul di sana. Para murid swat sanpe itu kecuali Ong Ban Jin yang sudah terluka, sisanya beruntun-beruntun telah direbohkan semua. Setiap orang paling-paling hanya mampu bergebrak 3-4 jurus saja dengan PWE Hei Chok dan busuk direbohkan. Kepandayan bagus, Go Heng Liu Khabci yang yang hebat, orang sipeklah pasti akan belajar kenal padamu seru Pek Ban Kiam. Mendadak ia meloncat ke atas, berat atap rumah telah disundul olehnya sehingga berlubang, dengan mengempit siok boh tian ia lantas menerobos keluar. Kenapa tidak belajar kenal sekarang saja seru PWE Hei Chok, menyusul ia pun meloncat ke atas dan hendak menguber lawan melalui lubang atap yang bobol itu. Tapi mendadak matanya menjadi silau, bintik sinar pedang sebagai hujan mencurah telah mengancam kepalanya. Dalam keadaan terapung di udara, pula tidak bersenjata, sudah tentu PWE Hei Chok tidak dapat menangkis serangan itu, seketika ia membuat antap badannya dan anjlok kembali mentah-mentah ke bawah. Gerakan itu tampaknya setelit saja, tapi dalam sekejap dapat mengubah daya loncat ke atas itu menjadi anjlok ke bawah, asal telah sekejap saja tentu sudah terluka oleh pedang lawan, ketangkasan PWE Hei Chok ini membuat para jago yang berada di ruangan situ sama memuji di dalam hati. Namun berkat serangannya itu Pek Ban Kiam telah sempat membawa lari Chok Boh Tian. Sedangkan PWE Hei Chok begitu kakinya menyentuh lantai kembali ia meloncat ke atas untuk mengejar. Ting Tong ikut sibuk, cepat ia pun bermaksud meloncat keluar melalui lubang atap yang bobol itu. Namun Ting Put Sam keburu menarik tangan anak darah itu dan membisikinya, tidak perlu buru-buru di tengah berhamburnya batu pasir rontokan genting atap itu sekonyong-konyong di antara murid-murid swat santai yang menggelepak di lantai itu, seorang yang bertubuh kurus kecil mendadak meloncat ke atas segesit kucing dan secepat kera menerobos keluar melalui lubang atap itu. Tan Tiong Chi sempat menebas dengan goloknya, terdengar seret sekali, selapis tumit sepatu orang itu kena tertebas, hanya selisih beberapa senti saja kaki orang kurus kecil itu tentu terkutung. Orang-orang Tiang Lok Pang sama melengat, tak terduga oleh mereka bahwa di antara jago-jago swat santai itu selain Pek Ban Kiam ternyata masih ada seorang jago selihai itu, sudah terang tadi orang itu sudah ditutup roboh oleh PWL Hei Chiok tapi mampu mengerahkan tenaga dalam dan membuka hiatus sendiri yang tertutup itu lalu meloloskan diri di depan orang banyak. Khawatir kalau ketujuh orang tawanan yang lain akan kabur lagi, segera bihang ia menambai beberapa kali tutukan pada setiap orang itu. Dalam pada itu sudah ada belasan jago Tiang Lok Pang dengan bersenjata telah ikut mengejar keluar melalui lubang atap yang bobol itu. Orang-orang Tiang Lok Pang itu berpendapat, orang lain telah berani mengilah kesarang mereka dan bahkan menawan Pang Cu mereka, kalau Seng Pang Cu tidak direbut kembali, maka untuk selanjutnya nama Tiang Lok Pang mereka pasti akan runtuh. Walaupun pihak musuh juga tertawan tujuh orang, tapi biarpun bagaimana juga tak dapat mengimbangi tertawannya Seng Pang Cu. Mereka yakin asal orang sipek itu dapat dicegat, lalu dikerubut, akhirnya Seng Pang Cu tentu dapat diselamatkan dan hal ini akan merupakan pahala besar bagi mereka yang berjasa itu. Karena itulah dengan penuh semangat mereka lantas menguber musuh secara terpencar. Sementara itu Fajar sudah menyingsing, orang-orang Tiang Lok Pang yang dikerahkan untuk mencari musuh semakin banyak. Tapi meski sudah diumer dan dicari Kian kemari dalam jarak seluas belasan Li, ternyata jejak musuh itu sama sekali tak tertampak. Kiranya Pak Ban Kiam sendiri pun terheran-heran bahwa dalam satu jurus saja Chiwok Boh Tian sudah kena ditawannya. Ia tahu kejadian itu tentu hanya secara kebetulan saja, walaupun berhasil menawan orang yang dicarinya itu tapi orang-orang Tiang Lok Pang telah dikerahkan semua untuk mengejarnya, untuk melarikan diri tentu juga sukar. Ia coba memandang sekelilingnya, tertampak di hulu sungai sebelah barat sana ada sebuah jembatan batu. Tanpa pikir lagi ia terus berlari ke sana dan menyusup ke bawah jembatan. Ia mengepit seleboh Tian dengan tangan kiri, pedang di tangan kanan lantas ditusukan ke dalam celah-celah batu jembatan sehingga terjepit dengan kencang. Lalu dengan sebelah tangan itu menggandul dan pepetkan tubuhnya di bawah jembatan itu. Tidak lama kemudian lantas terdengar suara suitan orang-orang Tiang Lok Pang bahkan ada yang melintasi jembatan itu, getaran orang-orang itu waktu menginjak jembatan itu hampir-hampir membuat pedang Pek Ban Kiam terlepas dari celah-celah batu. Diam-diam Pek Ban Kiam sudah ambil keputusan kalau jejaknya diketahui musuh, maka besar kemungkinan terpaksa harus membunuh dulu pemuda tawanannya itu. Terdengar ada suatu rombongan orang-orang Tiang Lok Pang sedang mencarinya dengan menyusur tepi sungai. Ketika hampir mendekati jembatan itu, mendadak di semak alang-alang sana ada suara keresek, ada seorang secepat terbang telah berlari ke arah yang berlawanan sana. Dari suara pindakan dan gerakan orang itu Ban Kiam tahu adalah seorang sutenya yang bernama Ang Ban Ek. Ia bergirang dan merasa lega. Ang Ban Ek itu tergolong nomor satu dalam hal ginkang di antara sesama jago-jago suat santai, larinya secepat terbang, tiada seorang pun yang mampu menyusulnya. Nyata sekali perbuatannya barusan ialah untuk membelokan perhatian musuh dan memancing pihak musuh mengejarnya ke jurusan lain, dengan demikian dapat memberi kesempatan kepada Pek Ban Kiam untuk meloloskan diri dari tempat bahaya itu. Dan ternyata benar juga, orang-orang Tiang Lok Pang beramai-ramai lantas mengejar ke jurusan sana. Tapi Pek Ban Kiam masih ragu-ragu orang-orang. Tiang Lok Pang terlalu banyak jumlahnya, asal dia memperlihatkan diri, tentu akan kepergok. Tengah bersangsi, tiba-tiba terdengar suara mendeburnya air, suara dayung perahu mengayuh, tertampak dari arah timur sana sedang mendatangi tiga buah perahu beratap, kedua buah perahu di antaranya penuh memuat sayur mayur, sebuah lagi penuh memuat rumput jerami. Rupanya orang kampung pagi-pagi hendak pergi ke pasar kota yang cu untuk menjual hasil tanamannya. Ketiga perahu itu bereret-eretan menerobos di bawah jembatan batu. Pek Ban Kiam sangat girang, ia tunggu waktu perahu ketiga lewat di bawah jembatan itu, segera ia tarik pedangnya, bersama cilok bohtian mereka menjatuhkan diri ke atas tumpukan jerami di atas perahu itu. Karena tumpukan jerami itu sangat tinggi dan lunak, maka apa yang terjadi itu sama sekali tidak diketahui si tukang perahu. Dengan membawa cilok bohtian segera Ban Kiam menyusup ke dalam monggok jerami itu sehingga tidak kelihatan dari luar. Sesudah tiba di pasar kayu bakar, sambil menantikan tengkulak yang biasa menerima barang dagangannya, si tukang perahu telah meninggalkan perahunya untuk pergi makan minum. Kesempatan baik itu tidak disiasiakan Pek Ban Kiam. Lebih dulu ia melongo ke tepi, ia lihat di dekat situ tiada orang lain. Segera ia membawa cilok bohtian melompat ke daratan. Dilihatnya di ujung kade sebelah barat sana berlabuh juga sebuah perahu beratap, segera ia mendatangi perahu itu. Begitu melompat ke atas perahu segera ia sodorkan sepenceng uang perak seberat 4-5 tahil dan berkata, Juragan perahu, kawanku ini sakit keras dan perlu segera ditolong, harap kau lekas mengantar kami ke tingkang, melihat biaya yang diberikan itu jauh melebih. Tapi biasanya, Juragan perahu menjadi girang, tanpa banyak cincong lagi ia lantas angkat sauh dan meluncurkan perahunya ke depan. Sambil sembunyi di dalam perahu beratap itu, diam-diam Pek Ban Kiam merancang apa yang harus diperbuatnya nanti. Ia tahu di sekitar daerah yang ciu itu tiang lopang mempunyai pengaruh kekuasaan sangat besar, asal jejaknya diketahui, dalam waktu singkat orang-orang tiang lopang tentu akan dapat menyusulnya. Ia bergirang dan sedih pula, girangnya karena Cilok Tiong Diok yang telah dicarinya setian lamanya itu sekarang telah dapat ditangkapnya secara mudah sekali. Sedangkan sedihnya adalah lantaran para sete dan sumuainya juga ditawan pihak tiang lopang, entah kira bagaimana harus menolong mereka. Khawatir kalau-kalau Cilok Boh Tiong pura-pura saja, maka tidak sampai satu jam segera ia menutup lagi beberapa tempat hiat cu di tubuh pemuda itu. Ketika perahu itu sampai di muara sungai Kuaciu dan masuk di perairan tiangkang, sementara itu Cilok Boh Tiong sudah berulang-ulang ditutup sehingga beberapa puluh kali banyaknya. Sesudah perahu itu masuk perairan tiangkang, segera Ban Kiam berkata, Juragan perahu, perahu mu boleh kau luncurkan saja ke hilir ini, ku tambah lagi lima tahil perak untukmu, juragan perahu itu girang setengah mati, berulang-ulang ia mengucapkan terima kasih, katanya, hadiah cuan penumpang ini sungguh teramat besar, cuma perahu ku ini terlalu kecil dan tidak kuat menahan gelombang ombak tiangkang ini, untuk bisa berlayar terus hanya bisa dilakukan dengan menyusur tepi sungai saja, terserah, asal menyusur tepi utara saja, kata Ban Kiam. Setelah perahu itu berlayar lebih 20 li jauhnya, tertampak di tepi sungai sana ada sebuah kelenteng kecil berdinding kuning. Segera Ban Kiam berdiri ke haluan perahu dan bersuit sekeras-kerasnya. Maka terdengarlah suara suitan pula dari dalam kelenteng itu. Menepi di sini, juragan perahu seru Ban Kiam. Tanpa bicara juragan perahu lantas merapatkan perahunya ke tepi sungai. Ia menancapkan galahnya dan menambat perahunya, baru saja dia hendak pasang papan loncatan, tahu-tahu pek Ban Kiam sudah melompat ke daratan dengan mengempit selok bohtian. Juragan perahu itu sampai kaget dan kesima melihat keret penumpangnya melompat seperti terbang itu. Dan baru saja Ban Kiam mendarat, seketika ia disambut dengan sorak gembira oleh belasan orang yang keluar dari kelenteng tadi. Kiranya mereka adalah rombongan kedua dari murid Swatsanpei. Ketika melihat Ban Kiam mengepit seorang pemuda, serentak mereka bertanya, Pek, Suko, apakah dia?